Oke sobatku kembali lagi di channel Ngokos TV Di sini saya akan mengasihkan tip Seperti itu ya Mengasihkan tip atau 7 cara Agar kalian bisa sukses di Youtube Seperti itu 7 cara di sini setelah kalian Atau setelah sobat-sobatku Sudah monetisasi Seperti itu ya Kalau sudah monetisasi Apa langkah-langkahnya Oke saya langsung ke tutorialnya Untuk yang pertama Di sini yang harus kalian lakukan Setelah monetisasi Kalian harus mengaktifkan iklan dulu Seperti itu Aktifkan iklannya gimana bang Di situ ada cara-caranya Kalau pengen tahu caranya Silahkan kalian tulis di kolom komentar Dan kalian Akan saya buatkan videonya Seperti itu ya Tulis di kolom komentar nantinya Kalau mau tanya apa Silahkan tulis di kolom komentar Nanti saya buatkan videonya Seperti itu Ini cara setelah kalian monetisasi Agar bisa mendapatkan gaji Yang pertama Aktifkan iklan Seperti itu Untuk yang kedua Yang harus kalian lakukan di sini Ialah mengumpulkan 10 dolar pertama Seperti itu Artinya setelah kalian monetisasi Setelah kalian diterima sebagai Program part dari youtube Kalian harus mengumpulkan 10 dolar pertama Iya 10 dolar pertama itu buat apa Buat kalian ya Untuk verifikasi identitas Seperti itu Kalian mengumpulkan 10 dolar pertama Gimana caranya Kalian harus rajin-rajin upload video di youtube Seperti itu ya Yang tentunya videonya harus Original Harus video yang asli Seperti itu ya Kalau sudah video yang asli Tentunya kalian cepat Dimonetisasi Atau cepat diterima Sebagai program partner youtube Seperti itu Itu yang kedua Untuk yang ketiga Sobat-sobatku yang harus dilakukan di sini Setelah mengumpulkan 10 dolar pertama Atau sudah sampai 10 dolar pertama Kalian akan mendapatkan email Email verifikasi identitas Seperti itu Ada email masuk ke Maksudnya ada pesan masuk ke email anda Kemudian di cek emailnya Itu isinya email verifikasi identitas Seperti itu ya Verifikasi identitas itu Ialah verifikasi Identitas Ialah verifikasi Maksudnya alamat Alamat kalian di mana Seperti itu ya Setelah verifikasi identitas ya Kalau kurang lebihnya Itu menanyakan alamat Seperti itu Kurang lebihnya ya Saya agak lupa Silahkan Mungkin ada yang mau dibuatkan Ya caranya nanti saya buatkan di video ya Urut seperti itu Itu yang ketiga Akan mendapatkan email verifikasi identitas Setelah email verifikasi identitas Untuk yang keempat Kalian akan mendapatkan Email pin Yang dikirim ya Kalau sudah Pin dikirim Maksudnya google Adsen Dari adsen ya Pinnya itu lewat A post Nah yang terkirim seperti ini Nantinya ya Yang terkirim seperti ini Ini terkirim lewat post Ya Nanti request Maksudnya pengajuan Pin Nanti pinnya akan dikirim lewat post Ini perkiraan ini Saya mendapatkan ini Tiga mingguan Tiga mingguan Seperti itu ya Tiga mingguan Mendapatkan google adsen Yang dikirim lewat post Kalau sudah Mendapatkan Pin Seperti ini ya Kemudian Lanjut ke acara Maksudnya Lanjut ke Cara yang Selanjutnya Ya Yaitu Nomor Lima Acara Maksudnya Bukan acara Cara Masukkan Pin Ke google adsen Kalau sudah Mendapatkan Google adsen Seperti ini Pin adsen Kemudian Kalian harus Memasukkan Pin ini Kedalam Google adsen Yang ada di Laptop kalian Atau yang ada di HP-HP kalian Seperti itu Nanti saya kasih tahu Caranya Cara Memasukkan Pin adsen Ke google adsen Seperti itu Ya Kalau sudah Memasukkan adsen Ya Sebenarnya ya Kalau adsen itu ya Memasukkan pin Ke adsen itu Kita buka Ininya ya Kita buka Dan kita buka Di sini langsung ada Cara-caranya Klik ini Kemudian Klik ini Klik ini Klik ini Sudah selesai Gampang Tinggal masukkan Pin Klik Kirim Kemudian Sudah selesai Seperti itu Ya Kalau sudah Mendapatkan pin Seperti ini Kemudian Untuk Yang selanjutnya Caranya Ialah Daftar Pajak Amerika Ya Kalau kalian Sudah Mendapatkan Seperti ini Dan Memasukkan Pinnya Kemudian Kalian harus Daftar Pajak Amerika Serikat Seperti itu Gimana cara Daftarnya Bang Nanti saya Kasih Tahu Caranya Silahkan Komen di kolom Komentar Agar kita Sama-sama Bisa Mendapatkan Gaji Dari Youtube Dan Mendapatkan Bayaran Dari Youtube Seperti itu Sobatku Daftar Pajak Amerika Kenapa Harus Daftar Pajak Amerika Ya Harus Daftar Itu Sudah Kewajiban Dari Youtube Seperti itu Ya Mungkin Video-video Kalian Dilihat Ya Oleh Orang-orang Amerika Dan di luar Negeri Yang lainnya Agar Tidak Terpotong Berapa Persen Seperti itu Ya Kalian Harus Daftar Pajak Amerika Serikat Seperti itu Kalau tidak Daftar Kenapa Ya Tidak Apa-apa Terserah Kalian Tapi Kewajibannya Ini Harus Daftar Pajak Amerika Serikat Seperti itu Kalau Sudah Daftar Pajak Amerika Serikat Untuk Cara Yang Ketujuh Yaitu Verifikasi Rekening Nanti Kalau Kalian Sudah Mendapatkan Gaji Maksudnya Kita Mendapatkan Maksudnya Gini Satu Video Atau Beberapa Video Sudah Dolar Hijau Kemudian Ada Yang Nonton Kita Mendapatkan Gaji Itu Dicek Di Youtube Studio Seperti itu Gajinya Kemudian Itu Tanggal Berapa Itu Itu Akan Masuk Ke Google AdSense Kalau Sudah Masuk Ke Google AdSense Otomatis Sudah Menupuk Gaji Kita Di Google AdSense Seperti Itu Gimana Cara Ngambilnya Gimana Cara Menari Gaji Itu Harus Pakai Cara Yang Ketujuh Yaitu Verifikasi Rekening Verifikasi Rekening Artinya Menautkan Rekening Kita Ke Google AdSense Biar 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 Gaji Yang Ada Di Google AdSense Masuk Ke Rekening Kita Secara Otomatis Seperti Itu Kalau Di AdSense Sudah 1.300.000 Gajinya Atau Lebih Itu Otomatis Akan Masuk Ke Rekening Kita Seperti Itu Minimal 1.300.000 Seperti Itu Sudah Paham Ya Sobatku Mungkin Cuma Ini 7 Cara Agar Kalian Mendapatkan Gaji Dari Youtube Setelah Monetisasi Seperti Itu Sobatku Kurang Lebihnya Mohon Maaf Untuk Video Terbaru Selanjutnya Mungkin Ada Yang Belum Paham Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Agar Kita Sama Sama Paham Agar Sama Sama Sukses Di Youtube Seperti Itu Sobat Oke Kurang Lebihnya Mohon Maaf Sampai Jumpa Kembali Di Video Terbaru Selanjutnya